Halo, hari ini ibu akan menjawab atau menyelesaikan soal pecahan berpenyebut berbeda Untuk soal nomor 1, itu ada 1 per 2 ditambah 3 per 4 Nah, kita samakan dulu ya ini penyebutnya Kita samakan, berarti kita boleh cari KPK-nya Nah, caranya bisa kita cari kelipatannya Ini ada 2, kemudian ditambah 2, 4 Tambah 2 lagi, 6, dan seterusnya Kemudian untuk 4, kelipatannya ada 4, ada 8, ada 12, dan seterusnya Nah, kita cari KPK-nya KPK-nya itu nilai yang paling kecil Nah, ini dia, ada 4 ya, atau nilai yang samanya 4 ya, kita boleh taruh di sini Nah, untuk mencari persamaan Persamaannya ini, itu Tidak mencari kelipatannya juga gak apa-apa Jadi, kalian untuk kalau misalnya cara cepatnya Kalian boleh cari angka di sini Yang masing-masing bisa dibagi 2, dan bisa dibagi 4 Nah, contohnya ini 4, 4 ini bisa dibagi 2, kemudian juga bisa dibagi 4 Atau boleh di sini kita 2 dikali 2 sama dengan 4 4 dikali 1 sama dengan 4 Ya, jadi biar nanti bisa dibagi angka ini ya Nah, sekarang kita mulai kerjakan Ini 4 dibagi 2 sama dengan 2 2 kali 1, 2 Kemudian ada 4, 4 dibagi 4, 1 kali 3, 3 Nah, ini karena penyebutnya sudah sama Langsung kita tulis penyebutnya Atasnya kita jumlahkan, pembilangnya adalah 5 Nah, ini masih bisa diserhanakan Karena 5-nya lebih besar daripada angka di bawahnya ya Ini langsung kita bagi ya 5 dibagi 4 5 bagi 4, 1 1 kali 4, 4 Sisanya 1 Ini adalah hasilnya Nah, kemudian 1 adalah sisanya Nah, hasilnya 1 Tulis di sini 1 Kemudian sisanya 1 1 1 per 4 4-nya dari mana? Dari sini, dari pembilangnya ya Oke, berarti sampai sini ya Untuk nomor 1 hasilnya Untuk soal nomor 2, itu ada 3 per 4 Tambah 3 per 6 Kita cari dulu kelipatannya Ada 4 Kemudian ada 8 Ada 12 Dan seterusnya Untuk 6, ada 6 Ada 12 Ada 18 Dan seterusnya Nah, ini angka yang samanya 12 Berarti KPK-nya Atau nilai terkecilnya adalah 12 Ya Nah Langsung kita tulis ini 12 Ya Persamaannya 12 Nah, boleh juga kita kalikan nih 4 kali 3 Sama dengan 12 6 dikali 2 Sama dengan 12 Ya, karena ini bisa dibagi 4 Dan bisa dibagi 6 Langsung ya Kita jawab ya 12 bagi 4 3 3 kali 3 9 12 bagi 6 2 2 kali 3 Adalah 6 Nah, langsung kita jumlahkan 6 tambah 9 Adalah 15 Nah, ingat 15 Nah, ingat 15 ini Masih lebih besar Daripada 12 Jadi Kita cari ya Kita sederhanakan 15 Dibagi 12 15 bagi 12 1 1 kali 12 12 Dikurang Sisanya adalah 3 Ini hasilnya Ini adalah sisanya Hasilnya adalah 1 Sisanya ada di 3 Per 12 Nah, ini kira-kira Masih bisa dikecilkan Enggak ya Ternyata Ini masih bisa dikecilkan Atau disederhanakan Langsung ya Sama dengan Satunya Kita tulis Ya Ini Pecahan ini Yang kita sederhanakan Ya, jadi Depannya ini Enggak usah disederhanakan Kalau mau menyederhanakan Langsung kita masing-masing Dibagi 3 Ya Ingat Kalau menyederhanakan itu Atasnya Dan bawahnya itu Pembagiannya itu Harus sama Kalau atasnya bagi 3 Maka bawahnya pun Dibagi 3 Kalau misalnya atasnya Dibagi 2 Maka yang bawahnya pun Dibagi 2 Jadi harus sama Nah, karena ini Angkanya 3 per 12 Maka masing-masing Bisa dibagi 3 3 dibagi 3 Sama dengan 1 Per 12 Dibagi 3 Sama dengan 4 Hasilnya adalah 1 1 Per 4 Kemudian Soal nomor 3 Itu ada 3 per 5 Ditambah 2 per 3 Ditambah 5 per 6 Nah, kita tulis dulu ya Kelipatannya ada 5 10 Ada 15 Kemudian ada 20 25 30 Seterusnya Ada 3 6 9 12 Ada 15 Ada 18 21 24 27 30 Dan seterusnya Kemudian ada 6 6 12 18 Ada 24 Kemudian ada 30 Dan seterusnya Nah, sudah ketemu Masing-masing Yang sama adalah 30 Jadi, disini Kita sama dengarin dulu Tulis dulu Penyebutnya 30 Ada 3 ya Karena di soal ini ada 3 Atau boleh juga Kalian cari Angka ini Yang masing-masing Bisa dibagi 5 Masing-masing Bisa dibagi 3 Dan juga bisa dibagi 6 Seperti itu Langsung saja Kita Kerjakan 30 Dibagi 5 Itu adalah 6 6 Dikali 3 Itu 18 13 30 Dibagi 3 10 10 10 Kali 2 20 30 Dibagi 6 Itu 5 5 Kali 5 20 5 Langsung kita jumlahkan Ini 30 Kita tulis dulu Nah, ini 18 Tambah 20 Tambah 25 Hasilnya 63 3 Nah, langsung kita Sederhanakan 63 Dibagi 30 63 Bagi 30 2 2 Kali 30 60 Dikurang Sisanya Adalah 3 Ini hasilnya Ini Sisanya Hasilnya Adalah 2 Kemudian Sisanya Adalah 3 3 Per 30 Nah, kira-kira Ini masih bisa Nggak ya Disederhanakan Ternyata Ini masih bisa Disederhanakan Nah, yang disederhanakan Ininya Ya Ini 3 Per 30 Nah, ini 2 Kita tulis dulu 2 Kemudian Ini masing-masing Bisa dibagi 3 3 Dibagi 3 1 Per 30 Dibagi 3 10 Nah, ini hasil akhir ya Udah paling kecil Sudah tidak bisa lagi dibagi Berarti hasilnya adalah 2 1 Per 10 Paham ya? Kemudian Untuk soal nomor 4 Itu ada 3 per 8 Ditambah 2 1 Per 4 Kita tulis dulu ya Disini ada 3 per 8 Ditambah Sekarang Ini bentuk Pecahan campuran Pecahan campuran ini Kita ubah dulu Ke pecahan biasa Langsung ya Kita kerjakan 2 dikali 4 8 8 8 tambah 1 Adalah 9 Kemudian penyebutnya 4 Nah, ini Boleh kita Samakan Ada 8 Kemudian Ada 16 Dan seterusnya Kemudian Sini ada 4 Ada 8 Ada 12 Ada 16 Dan seterusnya Nah, ini ada angka yang sama 8 dengan 8 sama Kemudian 16 dengan 16 juga sama Nah, kita cari KPK-nya Atau nilai yang paling kecil Nah, ini yang sama ada 8 dan 16 Yang paling kecil itu adalah 8 Ini boleh kita tulis disini 8 8 dibagi 8 1 1 kali 3 3 8 8 bagi 4 2 2 kali 9 18 Ini kita tulis 8 18 sama 3 Hasilnya 21 Nah, ingat Lihat 21 dibagi 8 Ini masih bisa dibagi 21 Dibagi 8 21 Dibagi 8 adalah 2 2 kali 8 16 dikurang 16 dikurang Sisanya adalah 5 Ya Langsung ini adalah hasilnya Yang bawah ini adalah Sisa Hasilnya 2 Ya 2 Berarti kita tulis disini 2 Sisanya adalah 5 Berarti 2 5 5 per 8 Nah, ini sudah tidak bisa dikecilin lagi Atau disederhanakan lagi ya Karena ini 5 8 ini tidak bisa dibagi lagi ya Jadi, ini adalah hasil terakhir 2 5 per 8 Ya Kemudian untuk soal nomor 5 Ini ada 31 per 6 Ditambah 6 1 per 4 Ya Kita ubah dulu ke pecahan biasa 3 dikali 6 18 18 18 Tambah 1 19 per 6 Ditambah 6 kali 4 24 24 Tambah 1 25 Per 6 Eh, per 6 Per 4 ya Kalau disini 4 ya Oke Selanjutnya Kita samakan 6 Kemudian ada 12 Kelipatannya 18 Dan seterusnya Kemudian ada 4 Ada 8 Ada 12 Dan seterusnya Ini yang Sama ya Kemudian 12 Ditambah 12 12 Bagi 6 2 2 Dikali 19 Itu ada 38 12 Dibagi 4 Itu adalah 3 3 kali 25 Adalah 75 Langsung Disini 12 Ya Atasnya kita jumlahkan 38 Ditambah 75 Hasilnya adalah 113 Nah, ini 113 Kita kecilin Lagi Atau kita sederhanakan Karena atasnya lebih besar ya 113 Dibagi 12 Ya Hasilnya adalah Ini disini 9 Karena 9 dikali 12 Adalah 108 Nah, sisanya 5 Ini adalah Hasilnya 5 Adalah Sisanya Berarti Hasilnya 9 Sisanya Adalah 5 Per 12 Nah, ini adalah Hasil terakhir Karena tidak bisa Diderhanakan Kembali Kembali Terima kasih